Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Mama Naya Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin, amin ya rabbal alamin Di video kali ini aku mulai dari aku lagi goreng ikan ini ya Dan ini tuh waktunya masih pagi banget ya Ini tuh masih subuh Alhamdulillah aku juga udah sholat subuh Jadi aku langsung buru-buru ke dapur Nah ini tuh sebenernya gak setiap hari gitu ya Aku tuh subuh-subuh udah masak Karena udah agak lama gitu ya Udah berapa minggu gitu Suami tuh setiap berangkat kerja Gak bawa bekel gitu ya Terus tadi malem tuh dia request Coba masaknya lebih pagi gitu ya Biar dia bisa bawa bekal gitu Yaudah akhirnya aku tadi Abis sholat subuh langsung gurur-gurur lah ya Ke dapur Biasanya sih aku tuh kalo habis sholat subuh tuh ya Cuman santai-santai gitu ya Rebahan gitu Ya main hp gitu ya Scroll-scroll youtube Scroll tiktok semuanya Kadang tuh sampe siang gitu ya Belum ngapa-ngapain Tapi ya gak setiap hari juga ya kayak gitu Karena kan pagi kita tuh harus bervariasi gitu ya Jangan melulu pagi-pagi tuh Masak lagi-masak lagi gitu Kayak rasanya tuh bosen dan Apa ya Kayak gak ada warnanya aja gitu ya Pagi kita tuh kalo gitu-gitu mulu Oh ya lanjut lagi ke videonya Ini aku lagi ngerisin bawang Tadi ikannya kan udah mateng Rencananya tuh ikannya mau disambel Nah ini aku pake bawangnya sedikit aja Dan tadi tuh juga aku udah ngulek bumbu sambelnya Oh ya temen-temen semua gimana nih Pagi ini udah pada masak apa Dan semoga temen-temen semua tetep selalu semangat ya Dalam menjalani hari-hari kita sebagai ibu rumah tangga Dan ini pun aku lagi berusaha untuk semangat gitu ya Pagi-pagi udah masak gitu Padahal rasanya tuh kayak muka aku tuh udah masih muka bantal banget gitu ya Padahal tuh ini udah mandi gitu Tapi hawanya tuh hawa kasur aja gitu ya Bawaannya tuh ngantuk gitu ya Terus juga nguap-ngap melulu Ya gimana lagi gitu kan ya Kita ibu rumah tangga Padahal tidur tuh jam 1, jam 2 Tapi pagi tuh kita harus bangun lebih awal Apalagi Naya yang akhir-akhir ini tuh Entah kenapa ya tidurnya tuh malem terus gitu nah Kalaupun aku tinggal tidur gitu ya Aku biarin Naya mainan Terus akunya tidur Tetep aja ya bentar-bentar tuh Naya manggilin lah Ngebangunin Jadi rasanya tuh kepala tuh sakit ya Pusing banget gitu Rasanya kurang tidur Tapi yaudahlah ya Gak apa-apa mungkin beberapa hari lagi Nanti juga pola tidurnya ini lagi ya Normal lagi gitu Lanjut lagi ke videonya Ini aku udah mulai kasih gula ya Ke sambelnya Dan gak lupa juga ini aku icip-icip dulu ya Siapa tau masih ke asinan Atau kemanisan gitu Tapi alhamdulillah rasanya udah pas Jadi ini langsung aja ya Aku masukin ikannya Tapi ini ikannya gak semua aku masukin Untuk badan-badannya Aku sisain ya buat Naya Ini tuh karena untuk bekal suami aja gitu Biasanya sih aku kalo masak dari pagi gini ya Dari subuh Ini tuh kayak cuman untuk makan sampe siang aja Karena ini juga aku masaknya tuh gak banyak Yang penting untuk sarapan aja Gitu untuk terus sama bawa bekal Terus untuk makan aku nanti sampe siang Dan kalo untuk malemnya tuh Biasanya aku masak lagi ya Kayak masak nasi goreng atau apalah gitu Lanjut lagi ini aku mau masak sayur sob Nah ini aku pake sulap aja ya Bersihinnya Nah ini dia udah bersih aja ya Dengan kekuatan the power of editing Dan gak cuman dibersihin aja ya Tapi udah dipotongin juga Oke langsung aja ini mau aku masak ya Ini aku tuangin dulu minyaknya Dan ini langsung aja aku goreng bawang dulu Ini aku bikin sobnya tuh ngasal aja gitu ya Yang penting ada rasa sobnya lah gitu Dan makan tuh kayak emang harus ada sayur gitu ya Harus ada yang kuah-kuah gitu Kalo gak ada kuah-kuah tuh kayak gimana gitu rasanya ya Nah ini ditambah air itu Bawangnya udah aku tumis juga kan Si wortelnya udah dimasukin Langsung ditutup aja sambil ditunggu Wortelnya itu empuk gitu Dan kayaknya tuh waktu di luar udah mulai terangnya Ini juga udah mulai jam 6 Ini aku buka aja dulu tirainya Tapi jendelanya gak aku buka Biar pintunya aja yang dibuka Nah ini sambil masak aku juga sambil nyuci Kalo udah di dapur tuh kayaknya gak enak gitu ya Rasanya tuh badannya kalo gak gerak Sebenernya tuh hari ini bukan jadwalnya nyuci Berhubung tadi pagi aku sholat subuh kok Mukenanya tuh udah mulai wangi gitu ya Jadi udah deh pagi ini sekalian aja aku cucuin semua Dan sambil aku juga nyuci mukena Nah ini aku ngecek lagi sayurnya tadi Alhamdulillah sih wortelnya udah agak empuk gitu ya Tapi belum empuk banget Gak apa-apa biar bareng gitu ya Empuknya sama kentang sama kubisnya juga Langsung aku masukin Ini aku tutup lagi ya Aku tunggu lagi semuanya tuh pada empuk Aku kalo masak sob tuh emang kayak gitu ya Aku tuh pernah gitu ya masak sob wortel sama kentangnya tuh Mesti pada keras gitu Makanya sekarang tuh kalo masak sob tuh harus bener-bener lama gitu ya Biar bener-bener aku pastiin kalo wortel sama kentangnya tuh udah empuk Nah ini juga aku sambil beresin piring-piring yang ada di peniris Yang udah kering langsung aja aku taro di lemari Kalo udah masuk dapur tuh kayak gak bisa banget ya Ada waktu nganggur berapa detik aja gitu Badan tuh udah refleks sendiri gitu ya Kalo ngeliat ada sesuatu yang harus dibereskan tuh langsung buru-buru gitu loh Nah ini balik lagi ke sayurnya Kayaknya sih si kolnya ini mulai bonyok ya Terlalu lama ini ngerebusnya Ya udah gak apa-apalah ya Ini langsung aku masukin aja bumbu instan Kalo pake merica tuh ya Rasa pedesnya tuh tajem banget gitu Nanti takutnya Naya gak mau makan Tapi kalo pake bumbu instan gitu tuh gak terlalu yang pedes banget Nah ini udah mau selesai aja ya Tadi udah ditambahin juga sama masako sama gula Dan ini terakhir juga udah aku masukin daun sop Sama daun bawangnya juga Dan Alhamdulillah ini udah matang aja ya sayur sopnya Ini mau aku masukin ke wadah saji Tapi ini aku kebingungan ya mau ditaro dimana ini mangkok sajinya Sebenernya bisa aja ya ditaro di kompor gitu ya si mangkok sajinya Tapi entah kenapa di momen itu tuh aku ngerasa bingung mau ditaro dimana gitu Biasanya sih aku tuh kalo sayur yang panas-panas kayak gini tuh Aku tunggu dulu gitu ya beberapa menit baru aku masukin ke mangkok Tapi pagi ini tuh kayak pengen cepet selesai gitu ya Jadi yaudahlah gak usah ditunggu-tunggu dulu langsung aja masukin Dan udah selesai ya soal masak-masaknya Ini sekarang aku mau beresin lagi gitu ya Dapurnya mau bersihin, mau cuci piring Nah ini pas aku mau cuci piring kok aku lihat ya Ini tuh penirisnya tuh kayak udah kotor banget Dan ini juga tempat sendoknya tuh kayak kotor banget gitu loh ya Jadi ini aku bersihin dulu Apalagi pas banget juga ya tadi malem tuh hujan Jadi banyak banget laron gitu ya di area sini tuh Karena memang jarang banget ya lampu di atas wastafel ini tuh aku matiin Hampir tiap malem gitu ya selalu nyala Dan kalo mau tidur tuh yang aku matiin Cuman lampu yang di atasnya aja ya Lampu ruangannya itu Nah ini aku lagi bersihin peniris piring ini Ini tuh sebenernya ngebersihinnya tuh agak susah Karena ya gitu ya bentuknya tuh kan banyak lubang-lubangnya gitu Lubang-lubang persegi gitu loh Dan kotorannya tuh ngendap di celah-celahnya itu Disikatin juga tuh agak susah Tapi meskipun gimana ya aku kayak gak mau ganti si peniris ini Tetep aku seneng aja pake peniris ini Nah ini dia ya bisa diliat tadi Ampun banyak banget gitu kotoran di bawah sini nih Dan di dinding bagian sini tuh banyak banget ya kotoran cicak Aku tuh bingung gitu ya matiin cicak tuh gimana sih Oh ya temen-temen ada solusi gak ya untuk membunuh cicak gitu ya Atau apalah obat apa gimana gitu lah Aku tuh udah coba-coba cari di Shopee gitu ya Kayak untuk racun cicak Tapi kok aku liat reviewnya tuh kayak jarang yang bagus gitu ya Gak ada yang bener gitu reviewnya Siapa tau nih temen-temen ada yang tau ya gimana cara ngusir cicak Boleh ya temen-temen kasih tau aku di kolom komentar Lanjut lagi sekarang cuci semua yang ada di wastafel Nah ini tadi semua isi yang ada di tempat sendok ini aku cuci lagi Karena tadi tuh kecipratan ini ya Kecipratan sabun waktu aku cuci peniris itu Jadi kecipratan semua jadi yaudahlah sekalian aku cuci juga Nah ini videonya tuh aku cepetin aja ya Karena durasinya terlalu lama gitu kalau gak dicepetin Cuci piring kayak gini tuh adalah momen yang paling aku suka ya Ini tuh pekerjaan yang paling aku suka gitu cuci piring Aku juga gak tau ya kenapa aku tuh suka gitu dengan pekerjaan ini Terus kalau lagi cuci piring kayak gini tuh bisa sambil ngelamun gitu ya Kayak kalau lagi ada yang dipikirin gitu ya Lagi ada yang dipikirin atau lagi ada yang dipengenin gitu Enak gitu ngebayangin ya kalau pas lagi cuci piring kayak gini Kalau yang udah biasa nyuci piring sambil ngelamun sih ya biasa aja Tapi kalau yang belum kayaknya gak usah coba-coba ya takutnya nanti piringnya pada pecah sambil ngelamun Nah ini cuci piringnya juga udah mau selesai ya Ini sekarang aku lagi cuci cobek Alhamdulillah ini cobeknya udah ganti Entah kenapa gitu tiba-tiba ibu mertua aku tuh beliin aku cobek Kayak sehati aja gitu ya Memang waktu itu kan aku pengen banget ganti cobek Eh pas banget gitu ya tiba-tiba ibu mertua aku tuh beliin cobek gitu Dan ya Alhamdulillah gitu sekarang punya cobek baru Nah ini aku lagi cuci pen yang abis aku pake Ini juga ya pantatnya udah mulai kotor lagi ini Sebenernya sih wajan pen kayak gini tuh aku tuh masih ada lagi gitu ya Tapi sayang mau dipake Karena pantat pennya itu warna pink juga ya Jadi kayak sayang gitu mau dipake nanti takutnya rusak juga Jadi ya yaudah yang bagus-bagus disimpen aja dulu Nanti dipakenya kalau yang sekarang udah pada rusak gitu ya Udah gak layak lagi dipake baru deh Yang baru-baru yang ada di dalam lemar itu baru dikeluarin Dan akhirnya cuci piring udah selesai Sekarang tinggal lap-lap ya ini meja dapurnya Postafelnya juga ini aku lapin biar gak ada air-air gitu ya Kayak enak aja liatnya kalau udah gak ada airnya Nah ini lanjut lagi di meja-meja dapur sama meja-meja kompor tuh kan ya Banyak banget cipratan minyak Pokoknya kalau abis masak sambal tuh ya Masak sambal terus goreng-goreng tuh udah pasti ya Minyaknya tuh kemana-mana gitu muncrat-muncrat Liatnya tuh gak enak banget udah gitu tuh kayak lalet Itu tuh gampang banget ya dateng Makanya setiap abis masak tuh wajib banget ya Bebersih Semuanya tuh pokoknya harus dibersihin Kadang kitanya tuh udah rajin bersih-bersih juga ya Udah sering dibersihin tuh Masih ada aja gitu ya Kerak-kerak yang membandel Apalagi kalau dapurnya jarang dibersihin Udah lah ya Pastinya tuh aduh gak enak banget gitu liatnya Apalagi di bagian kompor ini ya Bener-bener wajib banget ini tuh pokoknya Karena di bagian kompor ini tuh mudah banget ya berkerak Apalagi di bagian tungkunya itu Dan ini di bagian bawah kompor ini masih jadi misteri ya Aneh gitu ya setiap kali masak Padahal tuh selalu diberesin dibersihin gitu ya Di bagian bawah kompor Tapi setiap abis masak tuh pasti selalu ada lagi-ada lagi gitu tuh Apa itu tuh ya Lanjut lagi ini aku bersihin juga ya Di jendela-jendela ini banyak cipratan juga Tapi gak nemen sih ya Gak terlalu kotor gitu ya Yang penting pokoknya dibersihin aja lah Oh ya buat temen-temen semua yang nonton video aku Jangan lupa bersih-bersih juga ya Karena kebersihan rumah tuh juga mempengaruhi suasana hati ya Kalau dapurnya udah bersih tuh rasanya tenang banget Dan udah pastinya beraktifitas di dapur Di dalam rumah tuh nyaman aja gitu ya Dan betah-betah aja Apalagi kita yang cuman ibu rumah tangga Yang di rumah aja gitu ya Setiap hari di rumah Yaudah ngapain lagi gitu ya Kalau gak bersih-bersih Oh ya tadi kan lagi masak aku sambil nyuci gitu Dan ini tuh udah selesai Dan proses pencucian tadi juga aku gak videoin Karena aku kalau buat video ya masih aku filter ya Gak semua kegiatan itu aku videoin Tapi ya semua yang aku kerjain ini real ya Gak ada yang kayak pura-pura kayak cuman acting Ini kan bukan film Lagian kalau semua kegiatan tuh aku videoin Kayaknya memori HP aku tuh juga gak muat ya Dan inilah ya salah satu kendala Kenapa aku tuh gak bikin video setiap hari Karena HP aku tuh gak muat banyak-banyak video Dan karakter anak aku tuh juga beda ya Mungkin dari temen-temen yang lain Apalagi kalau pas lagi dubbing kayak gini ya Ribet banget Soalnya tuh Naya tuh bentar-bentar tuh kayak Dia tuh gak suka gitu loh Kalau aku tuh sibuk sendiri Ini pun aku dapet 40 lebih video Ini tuh udah bagi aku tuh udah wah banget ya Karena bener-bener ya Nyari waktu untuk dubbing tuh kayak susah banget Malam tuh aku udah ngantuk banget ya Udah ngantuk berat Dan ya kalau siang tuh kayak gini ya Kayak hari-hari di lingkungan tuh kayak Banyak suara ini suara itu Belum lagi yang Naya tuh Dikit-dikit manggil Dikit-dikit ya gitulah ya Pokoknya ada aja gitu ya Yang dia minta dia mau gitu Balik lagi ke videonya Alhamdulillah ya Ini aktivitas aku Pagi ini tuh udah selesai Belum selesai sih ya Masih banyak sih ya pekerjaan Tapi ya videonya sampai disini aja dulu Aku ngucapin terima kasih banyak ya Buat temen-temen semua Yang masih selalu support aku Terima kasih banyak udah selalu kasih like-nya Dan selalu komen-komen positif Di setiap video aku Terima kasih banyak Semoga Allah membalas kebaikan temen-temen semua Oke yaudah Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya